Saudara Badan Kepegawaian Negara atau BKN menyediakan layanan bantuan atau helpdesk untuk masyarakat yang mengalami kesulitan dalam melakukan pendaftaran CPNS sistem online. BKN juga memastikan pendaftaran CPNS sudah bisa dilakukan. Badan Kepegawaian Negara BKN bahkan menyiapkan layanan bantuan atau helpdesk bagi masyarakat yang kesulitan mendaftarkan diri. Petugas akan membantu berbagai masalah, misalnya pengunggahan dokumen. Hingga kini sudah ada lebih dari 500 permintaan akses dari pelamar yang sudah memiliki akun di SSCN. Kami, BKN, memberi kelewasaan kepada instansi untuk mencetik. Mulai dari persyaratan sampai dengan item yang diinginkan. Jadi, kalau kita lihat BP 11 dan 2017 di pasal nomor 3, di pasal nomor 3, di pasal nomor 3, itu diselesaikan 9 hal dasar yang harus atau bisa diinginkan oleh pelamar. Yang S10 adalah salah-salah lain yang diinginkan oleh instansi atau pekerjaan pembinaan utama. BKN memastikan pendaftaran calon pegawai negeri sipil, CPNS, sudah bisa diakses melalui akun sistem seleksi CPNS nasional, SSCN, mulai tanggal 26 Oktober 2018. Meski demikian, dari 601 instansi, baru 224 instansi pemerintah yang mengaktifkan pendaftaran di situs SSCN. 185 merupakan pemerintah daerah, 39 kementerian, dan lembaga pemerintah. Hingga kini pendaftaran online CPNS masih dikeluhkan pelamar. Seperti yang dialami Muhammad Nawir, pelamar ini mencoba membuka situs dan memasukkan data dengan mengikuti aturan yang ada. Namun selalu jangan, koneksi sedang sibuk. Pelamar CPNS ini pun merasa kebingungan karena sudah mencoba berkali-kali. Namun situsnya tidak bisa dibuka, padahal pendaftaran CPNS baru dibuka dua hari. Abdul Haris Tribowo melaporkan dari Jakarta.